Saudara meski jenaz almarhum Malik Fajar berada di Jakarta, namun kabar meninggalnya mantan Menteri Pendidikan Nasional membuat rumah duka yang berada di Kota Malang, Jawa Timur banyak didatangi kolega dan rekan almarhum. Sejak meninggalnya tokoh Muhammadiyah Abdul Malik Fajar, rumah duka di Jalan Taman Bunga Kertas, Lowok Waru, Kota Malang ini ramai oleh kerabat dekat. Warga sekitar dan kolega Sili berganti berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawak pada keluarga almarhum yang berada di Kota Malang. Menurut rencana, jenazah Abdul Malik Fajar akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Abdul Malik Fajar meninggal dunia di Jakarta pada Senin malam pada usia 81 tahun. Keluarga Sar, UMM merasa sangat kehilangan atas kepergian Pak Malik ini. Karena beliau ini menjadi, yang kita jadikan sebagai panutan dalam menembangkan kampus terutama. Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haydar Nasir, mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya tokoh Muhammadiyah Abdul Malik Fajar. Dalam ucapannya, Haydar Nasir mengatakan almarhum Abdul Malik Fajar adalah seorang tokoh yang sederhana, namun memiliki jiwa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya, atas wafatnya, Prof. Dr. Haji Abdul Malik Fajar MSI, yang dipanggil Allah pada hari Senin 7 September 2020, pukul 19.00 WIB di Jakarta. Menteri Pendidikan Nasional Presiden pada tahun 2015 hingga 2019. Malik Fajar juga tercatat menjadi Wakil Ketua PP Muhammadiyah sejak tahun 2000 hingga 2015. Malik Fajar meninggal di usia 81 tahun.